Intro Yang di belakang tenang Biar cepet kelar nih Gimana nih Mi Lebaran tahun ini Diraikan dengan teman-teman juga Dan keluarga Alhamdulillah lebaran tahun ini Masih bisa sehat Masih bisa Kedatangan teman-teman kalian semua ya Aku tau kalian memang tulus dateng kesini ya Gak ada maunya ya Pokoknya Alhamdulillah Hari ini aku Buka bisa open house Bersama keluarga dan teman-teman dekat Dan juga Anak-anak aku lengkap Walaupun tidak ada pasangan gak apa-apa Yang penting saya bersyukur Sampai di lebaran hari ini 2024 Saya masih bisa sehat Bisa bahagia Bersyukur Atas mingkat Allah yang Allah berikan kami saya Bagaimana maknanya lebaran tahun ini Dan tradisi lebaran Seperti apa? Sebenarnya tadi sih kita udah Sungguh-sungguh Itu selalu dari mama Biasanya kan ada abah Almarhum sudah Nenek abah Mama Dari kakak ke-2 Eh pertama Kedua 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 Sampai Sampai Ujung Sampai Menakan Jadi memang Kusum teman Sudah Sudah Tradisi Jadi sudah kita lakukan Nanti mungkin ada di Kusumur Terus kemudian Disitu ya bagi-bagi Di daer Seada Jalan Jadi ya Itu aja sih Tradisi biasa Yang mudah-mudahan Maksud aku gini loh Kan kita itu Memaafkan Bener-bener Memaafkan dari kelas Tapi membuat apa Kalau kita memaafkan Tapi baru nih Lebaran Tapi yang kejadian kemarin Itu dibuat lagi Jadi bener-bener Maunya aku Kalau misalnya kita saling bermaafan Ya bener-bener Bermafan hari ini Dan yang kemarin Kita kesalahan kita Bener-bener Sudah Aslan Mantan ada Ngucapnya iya Mantan yang mana Dua nih Kan ya Dua-dua Dua-duanya Dua-duanya Kebetulan Belum minta maaf sih Tapi udah Aku tau Kalau si Auper lagi di Tanah Kalau yang Bantan yang pertama Sama isinya Lagi keliling juga Kemungkinan mampir Juga ada Tapi saya gak tau Sosok yang special Bukan Sosok yang special Nah kebetulan Sosok yang special Belum ada Jadi yaudah Sendiri aja Mie gimana sih Masih menjalin silaturhami Dengan mantan juga nih Mie Mungkin Ada berat sedikit gak sih Mie Enggak sih Justru Kalau aku pribadi Siapapun nanti Yang akan dihubungan Saya Dia patutnya Sudah harus ambil konsumensi Satu Saya ibu dengan tiga anak Kedua Saya hubungannya baik Dengan mantan-mantan saya Yang tidak pasti Orangnya harus bisa toleransi Yang super tinggi Tidak sejuruan Karena memang hubungan saya dan mantan Memang bener-bener Bener-bener Tidak ada apa-apa Tapi disitu juga saya membuktikan Bahwa bener-bener Tidak ada lagi nih Mantan Terus kita jajah Gimana gitu Ya bener-bener Ya hanya Sebatas Apa membicarakan Urusan berapa Jadi anak Kata Minta Kali kan Mereka mau ngomong apa-apa Duduk lagi Dulu kali yang lain ya Ya Kebetulan kan Anak-anak aku yang Bagi Ada yang tahu Sebenarnya Sebenarnya Jadi ya Aku disini Menjaga Sebaik-baik Dan aku juga Tidak ada yang namanya Mantan-anak Ada yang suami Ya Oh ya Buatnya kita baik aja Dan itu udah Nggak maaf Aku bisa mananya Nanti pada saat Dia sudah Semakin dewasa Semakin dewasa Pastinya mereka Nggak maaf Banyak orang Banyak orang Berharap Kembali dengan Mas Ophar Sebatu Abang Sebatu Seperti apa Tarik Nggak baca Buatnya Ya Oh Gini Oh Harian Bulu Udah ada Pacar Ya udah ada Pasar Baru Jadi maksudnya Juga Gak usah Terlalu Gau Tapi Gini Loh Masih-masih Sudah punya Hidupan masing-masing Sudah putih On Dari Kalau dari Paran yang Dari 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 Aku Cuma Bisa Oke Gitu Kan Dari Dari Terlalu Tari Gitu Dari Hidupan 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 enggak ada yang sempurna itu namanya 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 tidak ada yang sempurna aku rasa fisik itu hanya apa ya enggak satu bilang ganteng belum tentu jadi menurut aku enggak ada yang harus semangat mungkin dia sempurna sama aku olah berarti olah ini udah trauma sama yang ya Allah pertanyaannya ya ini nanti lain satu bulan kemarin sempat ada kesulitan disambangkan Mami kemarin sempat ngedrop juga nih kemarin memang banyak batalnya lah saya ya karena memang sebetulnya sakit nggak boleh puasa dan waktu sebuah hari itu nggak harus menemukan obat jadi banyak hati pokoknya puasa tahun ini memang tidak terlalu bagus lah gitu ya tapi ya insya Allah mudah-mudahan ya aku bisa bagi ibadah yang lain-lain kalau di Jakarta aja nih lebaran kalau lebaran atau lalu hidup ada yang ngajak enggak banget diajak olah berarti lebaran tahun ini nggak pulang enggak kan Abah sudah bilang mamaku dua-duanya ada di sini terus keluarga aku kebayangan di sini jadi nggak ada udah sempat nyekar ke mahkamah Abah juga nggak juga udah-udah tapi pas lebaran ini belum jadi sebelum puasa biasanya tapi ada ketahanan-ngenan sendiri nggak sih kalau kita terhadap Abah kan puasa-puasa pastinya pastinya maksudnya aku juga dari tadi tuh ada temen-temen yang gitu karena kan teringat ya kan kita tuh keluarga besar yang kumpul bareng gitu ya ya mudah-mudahan mamaku kan sekarang masih sehat kan kita nggak pernah tahu ke tahun depan apakah aku mungkin yang sehat atau penjapan duluan kan nggak tahu apakah siapa-siapa-siapa kita nggak pernah tahu yang penting sekarang ibadah kita selamat pagi bye maka ini tidak di Ngetikana Mbuk pokoknya itu bikin orang berharga bikin itu teti semoga akan enggak akan senang ya happy dan berharga ok sudah guys karena kulus tempat ini mau kemana? ya